Bagaimana kita bisa memulai sebuah bisnis yang bisa berpotensi sangat besar dengan moda yang sangat kecil? Mungkin engkau itu terjadi? By the way, teman-teman semua, kalau bicara masalah tentang bisnis besar, pastinya semua orang juga punya keinginan untuk bisa memiliki bisnis yang sangat besar. Besar bisnisnya, besar keuntungannya, besar manfaatnya, betul ya? Masalahnya adalah tidak semua orang bisa ataupun memiliki kemampuan dalam membesarkan sebuah bisnis. Mungkin ada yang ada dalam proses menjalankannya, gitu ya. Saya pribadi saat ini, Alhamdulillah, ada lebih dari 50 brand yang saya bangun dan Alhamdulillah, OTW on the way, gitu, untuk bisa masing-masing tembus di angka sekian miliar, gitu kan? Dimana ini menjadi sebuah ambisi tersendiri bagi saya pribadi yang nantinya akhirnya, di usia saya yang sekian, itu akan perlahan saya wakafkan satu sama lain. Dan Alhamdulillah, per hari ini saya sudah mewakafkan dua perusahaan saya yang di Beliau Naso dan juga di KMO Indonesia, gitu ya. Dimana juga dari teman-teman semua, semoga makin kesini makin banyak tuh perusahaan yang saya bangun dan makin besar juga manfaat yang bisa dibagikan. Muncul pertanyaan, apa yang saya lakukan pertama kali saat saya membangun sebuah bisnis? Bagaimana sebuah industri ataupun bisnis yang awalnya itu potensinya yang mungkin secara potensi nggak kelihatan, tapi akhirnya jadi besar? Bahkan banyak orang yang tahu, bisnis-bisnis yang saya mulai dari nol itu rata-rata minim modal, alias modal minim. Kok bisa? Modal minim itu karena banyak hal. Bisa jadi karena produknya tersebut itu di-create setelah ada demand dari pasar. Bisa jadi setelah ada pre-order ataupun indent dari customer uangnya. Atau bisa jadi karena kita piawai atau pelihai dalam melakukan sebuah negosiasi dengan supplier. Jadi macam-macam pola yang akhirnya membuat bisnis kita ini bisa dimulai dengan modal yang sangat minim. Intinya adalah modal itu tidak harus selalu bicara masalah fundus ataupun uang. Ada modal tentang skill, kemampuan dalam berjualan. Sehingga uang datang dari customer terlebih dahulu. Modal dari negosiasi, nego dengan supplier. Atau modal jaringan, ngobrol dengan orang, meyakinkan pitching dengan orang lain, partner kita. Tinggal gimana caranya saya mulai sebuah bisnis yang awalnya modalnya minim, kecil, sampai akhirnya jadi besar, ngasih dengan angka miliaran rupiah. Ada 10 checklist kurang lebih, ingin saya bagikan kepada Anda semua. Semoga ini menjadi sebuah catatan penting buat Anda supaya nanti bisnisnya bisa laris manis dan ketembus miliaran rupiah. Checklist yang pertama adalah pasarnya yang gede enggak. Dari mana tahunya? Dari internet, dari data, riset. Kalau pasarnya cuma misalkan katakanlah hanya bisa menjangkau di bawah 1 juta orang, ya maka terlalu kecil. Kalau bisa menjangkau di bawah 1 jutaan, wah ini besar. Nah ini berpotensi untuk kita tumbuhkan. Artinya faktor skalabilitasnya sangat mungkin. Di titik itulah maka ter-checklist. Centang. Oke, lanjutkan. Poin yang harus selesai, apa itu? Pasarnya gede enggak? Jawabannya adalah gede. Lanjutkan. Kalau kecil, stop. Pertanyaan yang kedua yang selalu saya tanyakan adalah tentang industri-nya tumbuh atau enggak. Dari mana kita tahu? Dari data, lagi-lagi, riset. Industri kesehatan lagi naik, tumbuh. Internet dijitan naik. Oke, naik. Tunggangi. Kalau lagi turun, stop. Jangan berani-beraninya Anda masuk ke sebuah industri yang lagi turun. Yang sudah menuju ke kewafatan, kematian. Kalau memang itu, tumbuhkan. Checklist, lanjutkan. Masuk poin nomor tiga. Apa pertanyaan nomor tiga? Produknya market fit atau enggak? Apa itu produk market fit? Seperti yang sudah saya sampaikan di video yang lain. Bisa memenuhi masalah pasar, menuhi kebutuhannya, menyelesaikan problematika mereka, membantu dalam mencapai impiannya. Kalau yes, maka lanjut. Checklist, centang. Wah, ini mah apaan? Enggak jelas, sudah. Enggak usah tahan. Pertanyaan nomor empat adalah, Proses bisnisnya berkah atau tidak. Kenapa ini penting? Karena bagi saya pribadi, profit itu penting, tapi berkah lebih penting. Bisnis bukan hanya sekedar untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Maka pastikan proses bisnisnya secara keseluruhan, itu benar-benar Allah ridho. Ya, tidak ada hukum yang dilanggar. Tidak ada proses riba. Tidak ada proses akad yang tidak jelas. Tidak ada proses promosi yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ketika nomor empat ini, oke, centang. Maka masuk nomor lima. Apa itu? Nomor lima adalah, barrier to entry-nya tebal atau tidak. Apa itu barrier to entry? Barrier to entry itu adalah, keding-ding, penebus apakah orang lain nanti pada saat bikin bisnis yang serupa, gampang masuk atau tidak. Kalau gampang, kayaknya semua orang bisa bikin bisnis kayak begini nih. Maka bisa jadi evaluasi buat saya. Ah, ini gampang dimodif nih, gampang ditiru. Kalau misalkan susah, kalau bisa bikin juga gitu. Kalau kita melakukannya susah, orang lain juga bakal susah. Tenang aja gitu ya. Nomor enam yang juga saya tanyakan adalah, pesaingnya berat atau enggak? Kalau berat, karena kalau misalkan di industri, katakanlah startup aja, kita kan mengenal hanya ada dua gitu ya. Marketplace, hanya ini sama ini. Ojol, hanya ini sama ini. Ini hanya ini sama ini gitu ya. Nah, ini kalau kita yang nomor tiga, nomor empatnya gak akan diingat gitu. Kalau pesaingannya terlalu berat, jangan masuk. Kalau pesaingannya, ah ini gampang bisa insya Allah ya, hajar. Nomor enam adalah pertanyaan tentang, persaingannya berat atau tidak. Tujuh, cash flow-nya bagus atau enggak? Apakah cash flow-nya itu dibayarkan di akhir tahun, di akhir bulan, di per tiga bulan, atau per minggu, atau per pekan, atau per hari. Kalau per hari, per pekan, oke lanjut. Kalau misalkan sampai per bulan-bulan, terus ada banyak, wah, angkat tangan, saya gak akan mau masuk. Nomor delapan adalah, bakal bertahan lama atau tidak? Tahunya dari mana, Kang? Sekali lagi, tentang SDM-nya. Kompeten atau tidak? Profesional atau tidak? Punya passion atau tidak? Kepertahanan perusahaan ini tergantung daripada sistem dan timnya. Itu yang akan kita lihat. Nomor sembilan adalah, bisa di-scale up gila-gilaan? Enggak. Kalau dari mana? Dari kapasitasnya? Kapasitas produksi? Gimana? Dulu pada saat saya bikin snack, nanya saya adalah, jangan cuma sekedar 10 ribu. Pisi dong, bisa gak 100 ribu? Bisa gak 1 juta? Sampai kosmetik juga gitu. Itu nomor sembilan. Dan nomor terakhir, nomor sepuluh adalah, bisa berpotensi ngasilin ratusan miliar atau tidak? Bahkan triliunan atau tidak? Kalau ratusan miliar aja kayaknya per tahunnya gak akan tembus, ngapain bisnis itu? Yaitu sekali lagi, hanya sekedar pengen nyari kesibukan, gak pengen buat bisnis yang besar, ya, oh, gak usah gitu. Nah, sepuluh hal ini menjadi checklist saya setiap kali mulai bisnis. Ketika misalkan semuanya ter-checklist, sikat bleh, berapa, Kang? Biasanya, apa namanya? Ya, saya sih kalau biasanya, kalau saya, 70% checklist saja. Kalau udah cuma 60%, apalagi di bawahnya, saya biasanya gak akan mulai untuk bisnis. Saya dipahami ya? Dengan begitu, bisnis yang awalnya kecil tadi, yang modal jatuh awalnya minim, 0 bahkan, bisa berpotensi miliaran rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Karena udah sesuai dengan checklist ini. Lebih baik pusing di awal, daripada pusing tengah jalan, karena bisnisnya gak bertumbuh. Maka silakan checklist lagi 10 poin barusan, tonton lagi dari awal sampai akhir, pahami lagi, catat lagi, dan perhatikan dalam bisnis Anda. Dan pastinya, checklist Anda sekarang. Ngikutin 10 poin ini enggak? Kalau enggak, ngapain dipertahankan? Ya, itu aja mungkin dari saya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komen. Kalau suka dengan video ini, share ke sebanyak-banyaknya orang. Semoga jalan-jalan kebaikan buat mereka semua, dan juga Anda ya. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video-video ini. Sampai jumpa di video-video ini.